Halo sahabat cerdas, jumpa lagi bersama kami di Halo BPSDM KUM HAM bertempat di auditorium BPSDM Hukum dan HAM diselenggarakan pertemuan rutin Dharma Wanita Persatuan BPSDM Hukum dan HAM di dalam acara tersebut ada penyelenggaran tausia dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha berikut liputannya, selamat menyaksikan Dharma Wanita Persatuan BPSDM Hukum dan HAM hari ini menyelenggarakan kegiatan pertemuan rutin dengan seluruh anggotanya kegiatan ini tidak hanya sebagai sarana silaturahme bagi seluruh anggotanya juga diisi dengan tausia keagamaan dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha mengambil tema dengan nilai ibadah korban kita ciptakan generasi yang cerdas berkarakter dan religius dalam tausianya Kepala BPSDM Hukum dan HAM menyampaikan selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Tema yang diambil pada pertemuan ini Tauhsia ini adalah dengan nilai ibadah dengan nilai ibadah korban kita ciptakan generasi yang cerdas berkarakter dan religius Jadi ada value nilai yang mencapai dan nilai ibadah korban yaitu mencetak insannya cerdas berkarakter dan religius Di dalam hadis yang lainnya Rasulullah SAW Hal yang paling abdul atau utama dalam setahun adalah hari raya kurma atau 10 Julhijan Jadi dari tanggal 1 sampai tanggal 10 itu adalah yang lebih abdul jadi tanggal 10 Julhijan Kenapa tidak kita lebih abdul? Karena pada tanggal itu kita melakukan satu perbuatan yang juga tidak ada pada bulan lain yaitu momontong hewan guruban dan saya akan jelaskan kemudian Kenapa dia lebih abdul? Karena tanggal itu tidak boleh puasa kan? Tanggal 10 tidak boleh puasa yang ada 2 malam yaitu sholat idulah luhan dan yang kedua adalah menyentih hewan guruban Baik Ada yang terkenal lainnya yang menjelaskan terkait dengan keistimaaan daripada bulan Julhijan Ada 2 malam yang pasal namanya tidak akan berkurang artinya sangat tinggi sekali milanya Keduanya dalam ulang itu adalah harga raya yaitu bulan Ramadol yang dikenal dengan harga Idul Sikri dan bulan Julhijan yang dikenal dengan harga raya Idul Abdul Salam Baik Ini keistimaaan bulan lainnya dari bulan Julhijan termasuk salah satu bulan Sufi yang dimuliakan banyak keistimaa besar yang Islam terjadi di bulan ini termasuk apa yang dibaca tadi saya malah Dain Abbas ya tidak diambilkan berperan percualian bulan ini jadi jalan itu Bapak Ibu karena ini tidak berkelah itu Nah ada amalan khusus di bulan Julhijan saya akan menjelaskan amalan khusus amalan khusus pertama adalah kuasa dari 1-7 kalau mau dilakukan itu kuasa dengan Julhijan tetapi kuasa yang Bapak Ibu jangan lelokkan sama setan yaitu kuasa Tanda luar biasa dan kalau kuasa apa itu memhampuskan dosa 2 tahun 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 sekarang jadi kalau kuasa Tanda Jelatan sama Tanda Sembilan berapa banyak luar biasa tira-kira mau dilawakan berkiru saja atau mungkin laksanakan yang baik yang kepadalah sholat Ibu ini tidak boleh berteritakan bahkan tidak menanti salah-salah kalau wanita-wanita sudah datang bulan mereka tetap datang belakang makanya seolah ibu ada dan ibu pikir tidak diadukan di masjid supaya wanita-wanita datang untuk mendengarkan khutbah kami untuk mendalamankan kesehatan yang tidak disasat makanya dia datang di belakang dan amalan yang terakhir yang memang tidak ada di tempat lain pada bulan ini saja dan hanya akan berlangsung tanggal 10, 11, 12, 13 kegiatan diakhiri dengan pembagian door price dan bazaar demikian halo BPSDM Kumham kali ini tetap stay tune di channel BPSDM Kumham TV salam adaptif Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!